Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi. Hari ini kalian akan diberikan 3 berita terpopuler. Sebelumnya, kita akan bagi-bagi giveaway. Pengen tahu caranya seperti apa, kalian cukup dengan menjawab pertanyaan dan menyaksikan top 3 hari ini. Masuk ke berita yang pertama, sebelumnya Dewan Masjid Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran terkait cara pelaksanaan sholat jumat dalam dua gelombang. Namun, pihak MUI tidak sependapat dan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui cara pelaksanaan sholat jumat dalam dua gelombang. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, sebut pihaknya tak mengenal cara pelaksanaan sholat jumat dua gelombang. MUI meminta agar pengurus masjid dan pemerintah untuk memperbanyak tempat penyelenggaran sholat jumat agar semakin banyak jamaah yang tertampung tanpa abai dengan aturan physical distancing. MUI dalam hal ini berprinsip bahwa sholat jumat itu hanya satu kali di sebuah masjid. Karena dengan kebijakan physical distancing ini, pasti jumlah jamaah yang ada yang sudah biasa seluruhnya itu tidak akan tertampung. Oleh karena itu, MUI menyarankan kepada pengurus masjid dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat dan juga kepada pemerintah untuk memperbanyak jumlah tempat penyelenggaraan sholat jumat. Kalau tadi hanya satu, sekarang kita buat dua atau tiga atau empat. Sehingga jamaah yang banyak itu bisa disebar ke tempat-tempat penyelenggaraan sholat jumat yang lain di sekiling atau di sekitar masjid tersebut. Sehingga dengan demikian, dikalkulasi, dihitung, semua jamaah itu akan bisa tertampung. Masuk ke berita yang kedua, Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia untuk COVID-19 Indonesia membenarkan bahwa obat dexamethason dapat menyelamatkan pasien COVID-19 dari kematian. Namun dia mengatakan, tidak semua pasien COVID-19 dapat diberikan obat dexamethason. Ketua Satuan Tugas Ikatan Dokter Indonesia untuk COVID-19 Prof. Zubairi Jurban benarkan pemberian obat dexamethason mampu selamatkan pasien COVID-19 dari kematian. Namun menurutnya tidak semua pasien bisa diberikan obat dexamethason. Karena hanya pasien positif COVID-19 dengan kategori berat yang hanya bisa diberikan obat dexamethason. Ya benar, bahwa dexamethason ternyata berhasil mengurangi angka kematian cukup besar pada pasien COVID-19 yang berat. Artinya mengurangi kematian pada pasien yang memerlukan oksigen atau pada pasien COVID-19 yang sedang dalam ventilator. Sedangkan kalau pasiennya ringan, tidak ada gunanya. Berita yang ketiga, Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap tiga kasus pengedar narkotika di Jawa dan Sumatera. Kali ini, BNN berhasil menyita 118 ribu gram narkotika dalam bentuk sabu dan 80 ribu butir ekstasi. Penangkapan pertama dilakukan di Cikarang, Bekasi. BNN ungkap sindikat narkoba dari lapas dengan geledah gudang beras. Dari penggeledahan ini, BNN sita 80 ribu putir ekstasi. Kasus kedua, BNN berhasil tangkap dua pengedar di Rokan Hilir, Riau. Dari penangkapan ini, BNN berhasil sita sabu seberat 26 kilogram. Kasus ketiga, BNN berhasil gagalkan penyelundupan 32,1 kilogram narkotika jenis sabu yang berada di perairan Provinsi Riau. Kita mengungkap ada dua kasus, di mana barang bukti sebanyak 118 ribu 901,7 gram narkotika jenis sabu dan 80 ribu 990 butir ekstasi dengan 8 orang tersangka. Nah itu dia top 3 untuk karya ini. Sesuai dengan janji kita tadi, kita akan membagikan giveaway dengan cara menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah siapa Menteri Kesehatan Indonesia yang pernah menjabat sebanyak 4 kali? Jika kalian sudah mengetahui jawabannya, langsung saja kalian bubuhkan jawaban kalian di kolom komentar dengan format jawaban kalian nama Instagram dan hashtag giveaway kompas TV. Jangan lupa untuk nama Instagram kalian jangan sampai di kunci. Serta disertakan dengan hashtag giveaway kompas TV. Nanti bagi kalian yang beruntung kita akan mengundi setiap hari Sabtu setiap minggunya dan kalian akan langsung ditelepon jika memang kalian terpilih dengan jawabannya benar. Saya Elgin Fredianto, pamit menuruh diri. Jangan lupa like, share, dan komen.